Terjangkau dan kaya akan fitur menurut gue cocok banget untuk mendeskripsikan si iPad 9 yang kata orang-orang worth it banget ini. Apa aja sih plus minusnya? Hey what's up everyone, back again with me Adito di channel Adito Aditya. Nah minggu kemarin kita udah unboxing dan ngebahas si Apple iPad 9. Yang dimana si iPad 9 ini tuh bikin gue impress karena ngeliat harganya yang masih masuk kategori terjangkau, dia juga nalorin keunggulan-keunggulan yang ditawarkan oleh si iPad-iPad papan atas dari Apple. Dan di video ini gue bakal bahas hal-hal apa aja yang gue suka dan gue gak suka dari si Apple iPad 9. Sebelum itu gue mau ngajakin kalian semua buat subscribe ke channel Adito Aditya dan nyalain notification bell-nya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru yang pasti gue upload setiap minggunya. Oke kalau gitu tanpa lama-lama lagi, inilah dia plus minus dari iPad 9. Check it out. Poin plus yang pertama adalah harga. Produk-produk dari Apple termasuk iPad gak luput dari kata mahal karena biasanya line up dari produknya Apple itu dikasih price tag selangit. Tapi enggak dengan iPad 9 yang menurut gue harganya itu kurang masuk akal karena fitur-fitur yang ada di iPad 9 itu banyak yang absen di iPad budget sebelumnya. Dan harga 4 jutaan yang dipasangkan di iPad 9 menjadikan dia sebagai iPad lengkap paling worth it yang ada di pasaran saat ini. Battery life dari si iPad 9 ini menjadi salah satu bukti keseriusan dari Apple untuk menjangkau kelas menengah tanpa mengurangi kualitas dari produknya. iPad 9 ini sukses membawa gue produktif dari pagi sampai malam hari tanpa gue harus kehabisan daya di tengah-tengah hari. Kurang lebih baterainya itu bisa bertahan 7-8 jam dengan pemakaian ala gue yang heavy on entertainment kayak nonton TV, main gamingan, dan tentunya produktivitas. Dan kalau misalkan gue pake buat standby-standby aja baterainya itu bisa tahan 2 hari lebih tanpa masalah. Berikutnya adalah design. Modern sih modern, tapi sayangnya semua iPad keluaran terbaru dari Apple mengorbankan fitur yang otentik Apple banget. Kayak misalkan home button, fingerprint reader, dan lightning port yang absen di iPad generasi 10 ke atas. Yang tanpa sadar fitur ini tuh justru memberikan inconvenience buat para penggunanya, memingat line up iPhone dari Apple masih menggunakan lightning port. Jadi kalau misalkan kalian mau bawa iPhone kalian dan iPad kalian bersamaan, kalian harus bawa 2 charger. Berikutnya adalah responsiveness layar dari iPad 9. Gue sama sekali gak pernah ngerasain miss pada saat gue navigasi atau scroll di iPad 9. Dan gue juga gak pernah ngerasain delay atau lag dari input si iPad 9 pas gue main game. Apalagi buat kalian yang suka main game-game intense, kalau kalian pakai iPad 9, itu dijamin menang. Asal jago. Anyway, responsivenessnya itu satisfying banget dan secara gak langsung juga membantu meningkatkan produktivitas gue. Lancarnya semua aspek-aspek yang ada di iPad 9 ini gak lepas dari chip-nya yang luar biasa, yaitu Bionic A13. Game yang anti-light, multitask yang disapu bersih, dan produktivitas berat kayak edit video semuanya dilaksanakan dengan baik sama si chip A13-nya. Walaupun di atas kertas, performance-nya itu jauh banget di bawah chip M1, tapi kalau misalkan kita bandingin sebelah-sebelahan, itu sama sekali gak berasa bedanya. Yang terakhir adalah kualitas speaker dari si iPad 9. Buat kalian yang kecinta movie kayak gue, kalian pasti dimanjain banget sama kualitas speaker dari iPad 9. Gak perlu Dolby-Dolby, gak perlu custom-custom, kualitas suara default dari speakernya itu udah mantep banget. Tapi, nah ini dia nih yang bakalan kita bahas, hal-hal yang gue gak suka dari si iPad 9. Dan pertama kita akan mulai dari peletakan speakernya. Seperti yang kita tahu, letak dari speaker si iPad 9 itu cuma ada di satu sisi, yaitu di bagian bawah dari iPad-nya. Yang dimana hal ini ngebuat suaranya itu agak kurang balance kalau misalkan kita nonton sambil pegang iPad-nya secara horizontal. Yang kedua adalah screen-nya yang belum laminated. Jadi, kalau kalian lihat dari beberapa angle tertentu, itu kelihatan banget kalau misalkan layarnya itu dilapisi sama kaca tambahan. Ini juga sebenarnya agak subjektif dan gak masalah sama sekali kalau misalkan kalian gak nyari. Dan lagi hal ini sama sekali tidak berpengaruh terhadap responsiveness dari screen si iPad 9. Jadi basically, kalau misalkan kalian lihat screen dari si iPad 9, dan dari angle-angle tertentu, dia akan kelihatan bahwa layarnya itu terdapat di bawah satu lapisan kaca lagi. Hal ini sama sekali gak masalah kalau kalian pakai si iPad 9 ini cuma buat entertainment, tapi buat kalian yang pengen serius di bidang art, mungkin ini akan sedikit mengganggu karena... ya jadi gak gitu real aja kelihatan ini. Oke, itu tadi sharing gue tentang hal-hal yang gue suka dan gue gak suka dari si iPad 9. Dan kalau gue ditanya si iPad 9 ini cocok buat siapa, gue akan ngejawab dia cocok buat teman-teman yang pengen punya tablet untuk entertainment, produktivitas kecil, dan juga gak mau bayar mahal-mahal untuk sebuah tablet dari Apple. Karena dengan harga cuma sekitaran 4 jutaan, kalian udah bisa nikmatin fitur-fitur premium yang dipasangkan juga di iPad-iPad papan atas. Jadi intinya gue sangat merekomendasikan kalian untuk beli si iPad 9 kalau misalkan kalian don't mind sama desainnya yang untuk beberapa orang sedikit jadul. Tapi poin plusnya, kalian bisa save banyak banget. Oke, gue rasa sekian dulu sharing gue kali ini dan buat teman-teman yang suka sama konten-konten kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe buat tunjukin dukungan kalian terhadap channel Adito Aditya. And as always, last but not least, keep learning, but, take it slow. Adito Aditya, see you on the next video. Sub indo by broth3rmax